Mungkin sama pihak yang baru-baru aja viral dulu Yang mana mas? Yang saya kalah dulu mas, maksud gak? Terus gimana rasanya pertama kali bawa motor balap? Ya seneng lah mas, karena awal mula kan saya dari bukan dari kota, dari kampung Intinya orang kolot, nangkutoh moro-moro iso kayu unu Jadi saya sendiri ya seneng ya Gak anu ya, gak iso seneng temen ya Jadi kenal-kenal di Jember, banyak kenalan Saya diajak orang-orang kayak tim-tim lain Termasuk kayak tim balap AWB Anton Widi Anton Widi Birawa, saya disuruh naiki motornya Waktu itu motor road race, cuma posisi motor road racenya dipotong dibuat main di liar, di drag Terus apa pendampak orang tua setelah tahu mas Fadir ini terjun di dunia balap liar? Itu masih tetep mas, masih tetep di omongin Itu bukan cara membuktikan kalau kamu tetep balap di liar Tahun 2004 mas, setelah itu? 2005 sampai 2008 saya masih tetep ikut bengkel cawek sama pihak AWB AWB ini Anton Widi Birawa, waktu itu memang di jatim dia tuh terkenalnya di road race mas Mas, tim balap terbesar dan terbaik Anton Widi Birawa Sampai 2008 Itu masih road race? Udah berhenti, dia udah sedit, udah berhenti mas Dia udah mulai vakum balap di road race Mesinnya diturunin, dimasukin ke rangka drag Aku yang naik mas, posisi liaran waktu itu Sampai 2008 mas Itu udah sering main mas Apa ya mas Ya mas, melaku lah mas Saya balap udah jalan enak mas Itu liaran? Liaran? Dari 2004 sampai 2008? Ya Sama tim? Tim cawek sama AWB 2008, nah terus 2009 ya? 2008 ini saya sudah berhenti di liar Langsung berhenti di liar, saya belajar di resmi Waktu itu kalau nggak salah di Johanda Lama Di sedati Ya sudah jauh Saya balap di Johanda Lama 2008, saya naiki motornya Rekan saya di Jumbers itu Jupiter Jupiter Dilihat sama rekan-rekan saya, kok saya itu masih bisa dibalap resmi Waktu itu nomor 6 mas 130 cc Nomor 6 Iya Nomor 6 Nggak dapat nomor nih boleh mas Nomor 6 Kalau diikut urutani nomor 6 Tidak Ada 20 peserta Tim siapa itu mas? Bukan, privator mas Masih privator Join-join lah Nggak main setelahnya? Nggak join Kalau join lah aku numpah motor orang-orang Ini nggak Motor rekan saya Kepingin balap resmi di Surabaya Setelah 2008 itu Balap resmi Udah Balik lagi ke Jumbers Minggu depan ada balap lagi Di sedati lagi Diajaklah saya sama namanya Louis Marcel Louis Marcel Ya Posisi Lik Louis Saya panggil Lik Dia juga pernah balap sama saya dua kali Lik Perlihatan saya mau balap di Surabaya Saya diajaklah sama Louis Marcel Waktu itu naiki motornya Louis Bikinan mas Louis sendiri Miu 200 cc Rangka Tapi rangkanya masih standar 20 ya 20 ya 20 ya 20 ya 20 ya masih Wah Iya Terus Setelah itu Saya Jalan-jalan terus mas Balap terus Setelah ikut Lik Balap lagi Masih ikut Louis Marcel tetap Ya join-join motornya Louis Marcel Itu Awal mula saya Ikut Louis Marcel sampai Berhenti 3 event kalau nggak salah Berhenti saya langsung bikin motor ke Abawinu Jepang motor Oh pernah ikut Jepang motor Oh pernah ikut Jepang motor Ikut Abawinu Kalau nggak salah 2009 Saya ikut Abawinu Rekan saya bikin motor ke sana 130 cc sama 115 cc Saya ikut Diikutkan sama Abawinu Belum pernah juara Ada kelasnya belum pernah juara waktu itu Mula tapi belum pernah juara Enggih Enggih Tapi posisinya nggak main di Jawa Timur Main di Magu Harjo Magu Harjo Magu Harjo Juara Saya nomor 2 Langsung nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 waktu itu Gu Harjo Nomor 2 yang 130 cc Eh 115 cc Nomor 2 Yang 130 Saya kalau nggak bisa nomor 4 Terus Ada rekan saya Dari Jatim juga Saya disuruh naiki motor Nomor Bondah Support 4 tak Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Resmi Resmi Di Magu Harjo Daitu pulang Saya tetap ikut Abba Dibimbing sama Abawino Sampai Sampai saya kayak gini Tetap Berkat beliau juga Saya diresmi Jepang Motor Jepang Motor 2010 Saya Bus saya ini berhenti dari Abawino Motornya jadi laku dijual semua Saya juga balik ke Jember Kampung Ikut tim tim Jember Datang lah Luki Mekaniknya Sojin Dia Gak datang dari sekolah mas Sekolah Mekanik Sekolah Mekanik Datang Luki ngajak Bareng Balap Bikin Motor Balap lagi saya Di resmi 2010 2010 Ya gak berprestasi Cuman setiap balap tetap juara kok mas Saya punya bikin motor sama Luki BP200 Non DOAC waktu itu Vega Setelah 2 tahun bareng sama Luki Motornya berprestasi Saya bikin lagi 130cc Ya masih juara Satu tahun Berhenti saya dari Dari apa Dari Luki Dari Luki Sudah saya kasih Apa ini Ini ada pembalap yang Saya Junior Saya tinggal Luki Saya balik lagi ke Mekanik saya yang Di AWB Saya balik juga resmi Di Mekanik saya namanya Mas Aan Di Jember Orang Jember juga Setelah itu Ya tetap Mas Saya bikin motor FU Standar Sampai 2015 Saya join-join motornya Orang-orang Ngamain Join motornya Empu Motornya Sartek Motornya Sartek Motornya Sartek Sampai Sampai 2015 Sampai 2015 Sampai 2015 2016 Saya balik lagi ke Luki Balapan Liar Balapan Liar Cuman jarang Mas Saya Balapan Liar Ini jarang Di Jember ini Sering Balapan Banyak memang Balapan sering Kalau di Jember Cuman Milih-Milih modelnya Mas Jadi kayak saya sendiri Ini jarang balapan Takutnya dimana Mas Saya bukan polisi Kok takut Terus Selama Balapan Lawan terberat Saya lawan terberat Tuk Aslinya banyak Mas Ada senior Ada juga yang Se-Sakleting Louis Marcel Ya berat Saya juga jempol Dia itu Mbahai Balapan Ini Jawa Timur Pak Rizky Rizky Unyil Malam Juga Berat Adi Adi Estul Ini juga berat Adi Estul Adi Estul Aslinya saya senior Tapi saya sendiri juga Meskipun dia junior Posisi dia itu Gini kok Hehehe Kalah saya Mas Sama pihak Pak Rizky Juga kalah Sama Adi Estul Juga kalah Kalau sama Mbahai Lik Saya menang 2-0 Sama Louis Marcel Dia tapi selalu ngajari saya Mas Ngasih masukan ke saya 2016 2015 2015 2015 2015 2015 sampai 2008 Saya tetap ikut luki 2015 2015 2015 sampai sekarang 2015 sampai sekarang Luki Terus Selama Malam kuliah Taruhan terbesar ini sampai seberapa Mas Saya taruhan terbesar mungkin Sama pihak Yang baru-baru aja Viral dulu Sing Duo Dari Ikan Sama Dari Jendangan Dari Raja Depart Terima kasih telah menonton!